Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan melakukan pemeriksaan mobil kijang kapsul yaitu dengan keluhan pada waktu tarikan awal maju maupun mundur di bagian bawah mobil bunyi seperti ketukan cetang cetang baik maju maupun mundur kemungkinan yang menyebabkan mobil ini maju maupun mundur berbunyi ketukan yaitu dari krois joinnya oke untuk memastikannya kita periksa terlebih dahulu alat-alat yang kita siapkan ada kunci 12 2 buah dan kunci ring pas 14 ini ada palu pertama kita lepas untuk baut as kopelnya atau as propeller ini ada 4 ini kita lepas kemudian di bagian tengah ini kita lepas untuk baut lahar gantungan atau center bearing ini terletak di bagian tengah oke kita lepas terlebih dahulu untuk untuk as propeller atau as kopel sudah kita lepas selanjutnya kita lakukan pemeriksaan bagian krois join mana yang bermasalah kita mulai dari yang belakang ini seret ini teman-teman atau seharusnya ringan seperti ini tapi ini seret atau kaku ini seharusnya ringan seperti ini kita goyang kemungkinan ini yang bermasalah selanjutnya kita periksa bagian tengah ini ringan kemudian yang bagian depan kita perusaha juga ini juga ringan jadi yang bermasalah yaitu di krois join bagian belakang dan ini krois join ini apabila macet bisa menyebabkan bodi mobil bergetar oke selanjutnya kita ganti krois joinnya dengan yang baru pertama-tama kita lepas terlebih dahulu untuk snap ringnya ini ada snap ring ini di bagian krois join ini ada 4 1, 2, 3 4 oke kita lepas dengan menggunakan obeng min ini obeng min yang sudah rusak caranya kita lepas lebih dahulu untuk snap ringnya ini snap ringnya kita lepas semua untuk keempat-empatnya terlebih dahulu selamat menikmati 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 agar nanti pada waktu pemasangan bisa masuk dengan mudah oke kita pasang caranya kita masukkan untuk ini palang kruis joy nya seperti ini kemudian kita pasang jangan sampai terlepas di bagian dan jarum kruis joy nya kita masukkan terus sampai lewat seperti ini dan kita masukkan yang bagian sebelahnya kita pukul pelan-pelan jangan sampai ambiar ini untuk jarum kruis joy nya kemudian kita pasang snap ring nya ini yang sebelah juga kita masukkan lebih dahulu ini sudah ringan selanjutnya kita pasang yang sebelahnya kita masukkan seperti ini kemudian kita pasang kruis joy nya yang sebelah sudah terpasang setelahnya kita pasang untuk snap ring nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati apabila seret kita bisa pukul-pukul seperti ini untuk maple pad nya ini kalau sudah diganti biasanya ada maple pad nya seperti ini atau maple gemuk ini kita pisah-pisah dengan menggunakan gemuk kita gunakan alat pompa pad atau pompa gemuk kita gunakan alat untuk mengisi gemuk seperti ini ini alat nya tambah untuk gemuk nya sudah cukup selanjutnya kita tinggal pasang kembali di mobil setelah itu kita tes untuk as propeller atau as koppel sudah kita pasang selanjutnya kita tinggal tes jalan apakah masih bunyi cending atau centang sekarang kita tes terlebih dahulu kita tes jalan kita tes jalan sudah tidak bunyi sebelumnya pada waktu kita maju kan atau kita mundurkan bunyi cetang ini sudah enak kita tes ke jalan kita coba maju kan ini sudah enak ini sudah tidak bunyi selamat menikmati oke sudah enak teman-teman semua sudah tidak bunyi sebelumnya pada waktu kita maju kan atau kita mundurkan pada waktu kita lepas kopling bunyi cending cetang ini sudah enak baiklah teman-teman semua sampai disini dulu video saya kali ini mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua sampai jumpa di video saya lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.